Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Di agenda yang pertama, ada jadwal timnas Indonesia di ajang Piala AFF atau ASEAN Championship tahun 2024 Berikut pembagian grup Piala AFF tahun 2024 Pada grup A, terdapat 5 negara yaitu Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste Sementara pada grup B, terdapat 5 negara yaitu Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam Berikut jadwal pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024 Pada hari Senin tanggal 9 Desember tahun 2024 Timnas Myanmar akan menjamu timnas Indonesia Di Stadion Tuhuna Myanmar Pada jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat Live di RCTI dan Vision Plus Berikutnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024 Timnas Indonesia akan melawan timnas Laos Di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di RCTI dan Vision Plus Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 Timnas Vietnam akan menjamu timnas Indonesia Di Stadion Provinsi Puto Vietnam pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di RCTI dan Vision Plus Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024 Timnas Indonesia akan melawan timnas Filipina Di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di RCTI dan Vision Plus Di agenda berikutnya ada jadwal pertandingan timnas Indonesia U20 Pada ajang Piala Asia U20 tahun 2025 di China Timnas Indonesia berada pada grup C Yang dihuni oleh timnas Uzbekistan, timnas Iran, timnas Indonesia, dan timnas Yaman Berikut jadwal pertandingan timnas Indonesia di Piala Asia U20 tahun 2025 Pada hari Kamis 13 Februari 2025 Timnas Indonesia versus timnas Iran Pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat Live di RCTI dan Vision Plus Selanjutnya pada hari Minggu 16 Februari 2025 Timnas Indonesia versus timnas Uzbekistan Pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat Live di RCTI dan Vision Plus Selanjutnya pada hari Rabu 19 Februari 2025 Timnas Indonesia versus timnas Yaman Pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat Live di RCTI dan Vision Plus Di agenda berikutnya ada jadwal pertandingan timnas Indonesia senior Pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Berikut daftar klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Klasemen grup A Di posisi pertama ada timnas Iran dengan koleksi 16 poin Disusul timnas Uzbekistan di posisi kedua dengan koleksi 13 poin Timnas Uni Emirat Arab di posisi ketiga dengan koleksi 10 poin Timnas Qatar di posisi keempat dengan koleksi 7 poin Timnas Kyrgyzstan di posisi kelima dengan koleksi 3 poin Dan timnas Korea Utara di posisi ke enam dengan 2 poin Berikutnya klasemen grup B Di posisi pertama ada timnas Korea Selatan dengan koleksi 14 poin Disusul timnas Irak di posisi kedua dengan koleksi 11 poin Timnas Jordania di posisi ketiga dengan koleksi 9 poin Timnas Oman di posisi keempat dengan koleksi 6 poin Timnas Kuwait di posisi kelima dengan koleksi 4 poin Dan timnas Palestina di posisi ke enam dengan 3 poin Berikut daftar klasemen sementara grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Di posisi pertama ada timnas Jepang dengan koleksi 16 poin Disusul timnas Australia di posisi kedua dengan koleksi 7 poin Timnas Indonesia di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin Timnas Arab Saudi di posisi keempat dengan koleksi 6 poin Timnas Bahrain di posisi kelima dengan koleksi 6 poin Dan timnas China di posisi ke enam dengan 6 poin Mampukah Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Pekan ketujuh pada hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 Akan ada pertandingan antara timnas Australia versus timnas Indonesia Pada jam 17.00 waktu Indonesia bagian barat Live di RCTI dan streaming di aplikasi Vision Plus Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025 Akan ada pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Bahrain Yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat Live di RCTI dan streaming di aplikasi Vision Plus Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025 Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 Akan ada pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas China Yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat Live di RCTI dan streaming di aplikasi Vision Plus Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025 Akan ada pertandingan antara timnas Jepang versus timnas Indonesia Pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat Live di RCTI dan streaming di aplikasi Vision Plus Itulah tadi agenda lengkap timnas Indonesia di akhir tahun 2024 Sampai dengan awal tahun 2025 Salam olahraga Terima kasih telah menonton!